Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang solih dan soliha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Amin Baiklah anak-anak Kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama Yaitu Ayo membayar zakat Namun Untuk sub tema kali ini Adalah orang yang berhak menerima zakat Perintah membayar zakat Diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak Bagi umat Islam yang tidak mampu mencukupi biaya hidupnya Maka mereka tidak wajib membayar zakat Akan tetapi justru mereka harus diberi zakat Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki Sedangkan orang yang berhak menerima zakat adalah mustahit Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat Yaitu dalam firmanya surat at-taubah ayat 60 Yang berbunyi sebagai berikut A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innamassodaqat lilfukarai walmasakin walmasakin walamilin alaiha walmuallafati kulubuhum Walmuallafati kulubuhum wa firrikab Wa firrikab walharimina wa fi sabilillahi wabni sabil Faridutan minallah wa allahu alimun hakim Sadaqallahul azim Artinya sesungguhnya zakat itu Hanyalah untuk orang-orang fakir Orang miskin Pengurus zakat Para muallaf yang dibujuk hatinya Untuk memerdekakan hamba sahaya Orang-orang yang berhutang Untuk jalan Allah Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan Sebagai suatu ketetapan Yang diwajibkan Allah Dan Allah maha mengetahui Lagi maha bijaksana Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di atas Orang yang berhak menerima zakat Ada delapan koloman Atau delapan asnaf Yaitu sebagai berikut 1. Orang fakir Orang fakir adalah Orang yang amat sengsara hidupnya Dia tidak mempunyai tenaga Dan harta untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya sehari-hari Selain itu Orang fakir juga bisa diartikan Orang yang tidak memiliki harta Dan tidak memiliki pekerjaan Sehingga Ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari Contohnya Gelandangan Pengemis Orang yang tidak memiliki rumah Dan juga Orang yang tidak memiliki pekerjaan Yang kedua Adalah Orang miskin Orang miskin Orang miskin adalah Orang-orang yang memiliki harta Dan pekerjaan Namun Dari penghasilannya itu Hanya untuk memenuhi Kebutuhannya sehari-hari Makan Minum Dan tidak lebih dari itu Yang ketiga Adalah Amil Atau Panitia zakat Amil Atau Panitia zakat Adalah Orang-orang Yang bertugas Mengurus zakat Mulai Dari penerimaan zakat Hingga Membagikannya Dibagikan Kepada siapa Yaitu Dibagikan Kepada Orang-orang Yang berhak Menerima zakat Yang keempat Mu'alaf Mu'alaf adalah Orang yang baru Masuk agama Islam Yang kemungkinan Imannya masih lemah Mu'alaf Juga Menjadi Golongan Yang berhak Menerima zakat Hal ini Bertujuan Agar Orang tersebut Semakin Mantap Dalam Meyakini Islam Sebagai Agamanya Allah Sebagai Tuhan Dan Muhammad Sebagai Rasulnya Yang kelima Adalah Ghorim Atau Orang yang Berhutang Seorang muslim Yang memiliki Hutang Termasuk Dalam Penerima Zakat Apabila Dia Tidak Mampu Membayarnya Jumhur Jumhur Ulama Berpendapat Ghorim Dapat Dibedakan Menjadi Dua Kelompok Yang pertama Orang Yang berhutang Untuk Kepentingan Diri Sendiri Atau Keluarga Yang kedua Orang Yang berhutang Untuk Kemaslahatan Orang Banyak Misalnya Berhutang Untuk Mendamaikan Orang-orang Yang bersengketa Dan Lain Sebagainya Ghorim Berhak Mendapatkan Zakat Dengan Catatan Apabila Hutang Itu Untuk Kepentingan Yang Diperbolehkan Syariat Bukan Untuk Kemaksiatan Yang Keenam Adalah Fisabilillah Fisabilillah Adalah Orang Yang berjuang Untuk Kepentingan Islam Dan Para Muslimin Dalam Hal ini Sabilillah Tidak Dapat Dimaknai Hanya Semata-mata Sebagai Orang Yang Berperang Secara Fisik Tetapi Mereka Yang Mengerjakan Kebajikan Untuk Kemaslahatan Umat Misalnya Orang Yang Mendirikan Masjid Guru Mengaji Dan Lain Sebagainya Yang Ketujuh Adalah Rikub Atau Hamba Sahaya Di Zaman Dahulu Banyak Orang Yang Dijadikan Dudak Atau Hamba Sahaya Oleh Saudagar Saudagar Kaya Hamba Sahaya Pada Pada Praktiknya Sudah Tidak Ada Lagi Namun Istilah Ini Juga Bisa Dikaitkan Dengan Upaya Melepaskan Para Muslim Yang Ditawan Oleh Pihak Lain Inilah Zakat Yang Digunakan Untuk Membayar Atau Menebus Para Budak Agar Mereka Dimerdekakan Orang Orang Yang Memerdekakan Budak Atau Hamba Sahaya Juga Berhak Menerima Zakat Yang Kedelapan Adalah Ibnu Sabil Ibnu Sabil Disebut Juga Sebagai Musafir Atau Orang Orang Yang Sedang Melakukan Perjalanan Jauh Namun Bukan Perjalanan Bermaksiat Contohnya Anak Anak Yang Sedang Menuntut Ilmu Atau Orang Yang Kehabisan Bekal Dalam Perjalanan Anak Anakku Yang Solih Dan Solihah Setelah Kalian Melihat Dan Mendengar Video Ini Ayo Jawablah Pertanyaan Pertanyaan Berikut Satu Jelaskan Pengertian Muzaki Dua Jelaskan Peranan Amil Dalam Zakat Tiga Sebutkan Perbedaan Antara Orang Fakir Dan Miskin Empat Sebutkan Dua Kelompok Yang Termasuk Gorim Lima Sebutkan Dua Contoh Orang Yang Termasuk Ibnu Sabil Demikianlah Pembelajaran Kita Kali Ini Untuk Materi Pembelajaran Selanjutnya Tunggu Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh